KAMARUDIN SIMANJUN TAKHADIR 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 Kamarudin Simanjun Takharir Kamarudin Simanjun Takharir Memenuhi panggilan penyidik Baris Krimporei Dalam kedatangannya, ia dikawal puluhan pengacara bertoga dan beberapa pendukungnya Mereka memberikan dukungan untuk Kamarudin dengan berteriak Saif Kamarudin Saif Advokat Diketahui kedatangan Kamarudin ke Baris Krimporei terkait penetapan dirinya sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik atas laporan dari Direktur Utama Peter Taspen, ANS Kosasir Kamarudin tampak datang ke Baris Krim Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Senin 14 Agustus 2023 sekirah pukul 10.39 WIB Dari pintu masuk tampak Kamarudin didampingi oleh beberapa pendukungnya dan dikawal puluhan pengacara Ia tampak memakai toga begitu pun dengan puluhan pengacara tersebut Saat datang mereka tampak berteriak memberikan semangat untuk Kamarudin Mereka juga tampak menggenggam tangan ke atas saat meneriakkan dukungan tersebut Diketahui Kamarudin dilaporkan oleh ANS Kosasir Dirut PT Taspen atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Namun menurut Kamarudin penetapan tersangka itu merupakan kekeliruan Sebab dirinya dilaporkan dirinya dilaporkan Kosasir saat tengah membela kliennya Rina Lauri yang tak lain adalah istri dari Dirut PT Taspen tersebut Kamarudin menyebut dirinya membela Rina atas kasus penelataran dan KDRT yang dilakukan oleh suaminya Menurutnya seorang advokat tak boleh diperiksa atau ditetapkan sebagai tersangka selama menjalankan tugasnya sebagai advokat Sebab jikalau hal itu dilakukan maka Kamarudin menyebut bahwa profesi advokat akan terancam Terima kasih telah menonton!